Tak kuasa menahan air matanya, Fitri Carlina coba ikhlaskan suaminya untuk cari istri lagi karena minder tak kunjung diberi momongan. Menjadi biduan terkenal dan kaya raya tak langsung membuat kehidupan Fitri Carlina selalu diliputi kebahagiaan. Selama 6 tahun jadi istri pilot, nyatanya Fitri Carlina sempat beberapa kali dihadapkan dengan cek-cok kecil-kecilan dan kenyataan yang pahit sehingga bikin air matanya mengalir deras. Ya, bertahun-tahun menikah, Fitri Carlina sempat stres selantaran belum juga dikaruniai seorang momongan. Adik dari penyanyi Nini Carlina ini pun mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Dengan berlinang air mata, Fitri Carlina mengungkapkan perasaannya karena belum dikaruniai seorang anak. Saat itu, Fitri Carlina sedang menjadi bintang tamu di sebuah acara yang dipandu oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dalam acara tersebut, Fitri Carlina menjelaskan sebuah foto yang menampilkan ia dan sang suami, Hendra Sumendap, menggendong seorang bayi. Dia mengatakan jika setiap kali masalah anak memang sedikit sensitif buat dirinya. Foto bayi yang digendong suaminya tersebut merupakan keponakannya. Fitri mengaku ia pernah merasa terpuruk karena tekanan dari lingkungan. Bahkan, ia sampai pernah meminta sang suami menikah lagi. Lantaran, pernikahan mereka yang sudah terjalin sejak 2014 itu belum dikaruniai momongan. Melihat Fitri menangis, Nagita Slavina pun langsung mendekati Fitri dan memeluknya. Fitri melanjutkan, suaminya langsung memberikan jawaban yang menenangkan saat Fitri berkata demikian. Sang suami, yaitu Hendra, menguatkan Fitri agar tidak menyerah berjuang bersama demi mendapatkan seorang anak. Selama masih ada usia, selama masih ada solusi dari mediasi, tidak usah menyerah. Hanya butuh waktu untuk merasakan hal negatif itu berlalu dan mempengaruhi pikirannya. Meski belum memiliki momongan setelah 6 tahun menikah, Pedangdut Fitri Carlina mengaku tidak ingin menjalani program bayi tabung ataupun adopsi anak. Sebab, menurutnya, ia dan keluarga besarnya dengan sang suami, Hendra Sumendap belum mengizinkan keduanya. Namun demikian, Fitri mengaku telah menjalani beberapa program untuk mendapatkan anak pertama. Sementara itu, Fitri mengaku sempat minder kepada keluarga besarnya karena belum memiliki anak. Meski begitu, pelantun abegi tua itu mengatakan sekarang keluarga besarnya telah memahami kondisinya. Sedangkan, pemilik nama lahir Fitri Dian Puspita itu tidak memperdulikan cibiran dari orang banyak karena belum memiliki anak. Ia berujar, yang terpenting rumah tangganya selalu bahagia meskipun belum memiliki momongan. Di sisi lain, Fitri berjanji akan menyantuni seribu anak yatim jika Tuhan memberikan momongan kepadanya. Perempuan kelahiran Mei 1987 itu percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuknya dan sang suami. Wah, kita doakan saja ya Sobat Grid, semoga Fitri Carlina segera diberi momongan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat ya dan berjuang selalu.